Gangguan dengar adalah berkurangnya atau hilangnya fungsi pendengaran pada satu atau kedua telinga. Penyebab gangguan dengar ini bisa disebabkan karena kelainan di telinga bagian luar, misalnya karena adanya kotoran atau surumen atau adanya benda asing. Bisa juga disebabkan karena gangguan di telinga bagian tengah, misalnya karena infeksi atau otitis media. Dan bisa juga disebabkan karena adanya gangguan di telinga bagian dalam, misalnya karena usia lanjut atau kebisingan di tempat kerja. Diperlukan pemeriksaan yang teliti untuk memeriksa kondisi-kondisi ini. Biasanya kita melakukan endoskopi telinga untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi telinga luar dan telinga bagian tengah. Tentunya dibantu dengan pemeriksaan endoskopi hidung dan penggorokan. Pemeriksaan lain yang penting dilakukan adalah pemeriksaan audiometri. Dengan pemeriksaan audiometri, kita bisa melihat derajat gangguan dengar pada seseorang, apakah termasuk derajat yang ringan, sedang, berat, atau berat sekali. Dengan pemeriksaan audiometri ini, kita juga dapat mendapatkan informasi apakah gangguan terjadi di telinga bagian tengah atau telinga bagian dalam, atau keduanya. Gangguan dengar pada orang dewasa dapat menyebabkan gangguan psikologis. Gangguan dengar pada anak dapat menyebabkan gangguan belajar. Jadi, untuk kualitas hidup yang lebih baik, selalu jaga kesehatan telinga Anda. Salam sehat! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!